Penjabat, Peg, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membentuk tim khusus penyusun dan penyempurnaan usulan untuk naskah akademik dan rancangan Undang-Undang, RUU, mengenai kehususan Jakarta. Pembentukan tim untuk menyusun usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemerintah pusat itu ditetapkan Heru Budi melalui keputusan Gubernur No. 643 Tahun 2023. Membentuk tim penyempurnaan usulan rancangan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang mengenai kehususan Jakarta, demikian bunyi pernyataan resmi Heru Budi yang dikutip Kompas.com, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Dalam keputusannya, Heru Budi juga telah menetapkan susunan keanggotan dalam tim penyempurnaan usulan tersebut. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setiono ditunjuk menjadi Ketua Tim, sedangkan wakilnya di Jabat Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara untuk anggotanya adalah perwakilan dari setiap dinas atau organ perangkat daerah, OPD, di DKI Jakarta. Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini, tulis Heru Budi dalam keputusannya. Sebagai informasi, pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara. Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang daerah khusus Jakarta, DKJ. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, kemarin. Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU No. 29 Tahun 2007 tentang pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula, daerah khusus ibu kota, diarahkan menjadi, daerah khusus Jakarta. Ujar Sri Mulyani, melalui undahan akun resmi Instagramnya, dikutip Rabu, tanggal 13 September tahun 2023.